Linsuan sangat kecewa dengan niat jahat mereka. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa menggunakan pedang panjang di tangannya untuk membuka sangkar. Sambil mendengus, Linsuan melepaskan sinar pedangki menuju hutan gelap di sekitarnya. Kepulan, kepulan. Pedangki yang mempesona jatuh ke dalam hutan, menciptakan lapisan riak sebelum menghilang. Jangan buang energimu. Kamu tidak bisa membuka hutan pembunuhan ini. Pria parubaya itu tertawa dengan nada menghina. Menyerahlah dan aku akan memberimu kematian cepat. Pria parubaya berdiri di puncak pohon dan menatap Linsuan. Linsuan menyipitkan matanya dan mengirimkan transmisi suara ke monyet putih kecil itu. Suara mendesing. Monyet putih kecil itu menghilang dalam kilatan cahaya putih dan muncul di depan pria parubaya itu. Kamu mengirim monyet, lelucon yang luar biasa. Menurutku kamu gila. Pria parubaya itu mengulurkan tangannya yang besar dan mencoba meraih monyet putih kecil itu. Namun, dia hanya menangkap bayangan putih. Eh, cepat sekali. Pria parubaya itu terkejut. Kecepatan monyet putih kecil itu di luar imajinasinya. Namun, hal ini membuatnya semakin tertarik. Bang. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, cakar kecil berbulu monyet kecil seputih salju itu menamparkan wajahnya, langsung membuatnya takjub. Pria parubaya itu merasa pusing sesaat. Ini adalah kesempatanku. Mata linsuan berbinar. Dia menggunakan seluruh kecepatannya dan bergegas ke atas. Pada saat yang sama, dia menghunuskan pedang bayangan angin dan melepaskan esensi pedang yang menakutkan. Suara mendesing. Sinar cahaya pedang ditembakkan secara diagonal dan menembus tubuh pria parubaya itu. Ah. Pria parubaya itu menjerit kesakitan. Pada saat yang sama, ia pulih dari keadaan pusingnya. Bang. Menahan rasa sakit, tubuh pria parubaya itu tenggelam dan turun dengan cepat. Dia menghilang di udara. Hanya seuntai darah yang tersisa mengambang di udara. Hahaha. Si kecil mendapatkannya lagi. Kejutan sekali. Naga merah terbang dengan tatapan mengejek. Nak. Kamu berani menyakitiku. Kamu yang memintanya. Suara pria parubaya itu dipenuhi dengan niat membunuh. Jadi bagaimana jika aku menyakitimu? Aku masih ingin membunuhmu. Linsuan dengan dingin mendengus. Mereka yang menghalangiku, mati. Huff. Aku ceroboh kali ini. Kamu tidak punya kesempatan. Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam. Tinggallah di hutan pembunuhan ini selamanya. Pria parubaya itu menghilang sepenuhnya, dan kemudian pepohonan hitam di sekitarnya mulai menari. Seperti setan, ia menari dengan liar. Setiap cabang dipenuhi dengan tekanan yang menindas. Mereka bergerak di udara dan menikam ke arah Linsuan. Serangkaian suara yang menusuk telinga menembus udara, seperti suara setan, menyebabkan orang gemetar. Ibu Long, menghindar. Naga merah menjerit dan terbang dengan cepat. Linsuan juga menggunakan teknik gerakannya, berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya saat dia menghindar dengan kecepatan ekstrim. Di sisi lain, wajah monyet kecil seputih salju itu penuh kegembiraan, seolah-olah sangat bersemangat. Satu orang dan dua binatang keluar dari hutan, dan suara udara terkoyak bisa terdengar. Sepuluh ribu pohon tumbang. Suara berbisa pria paru bayah itu terdengar. Segera, seluruh hutan tampak menjadi hidup ketika sekelompok setan menari dengan liar. Batang pohon besar terjalin, membentuk serangan dahsyat yang jatuh ke bawah. Aura suram dan menakutkan menyelimuti sekeliling. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di bawah seperti cambuk dewa, merobek kehampaan. Beberapa tanaman merambat mekar dengan bunga berwarna merah darah, seperti mulut binatang iblis. Mereka ganas dan menakutkan saat menelan lingkungan sekitar. Lin Suan terkejut. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Seolah-olah dia telah sampai di tempat berkumpulnya setan. Suosh, suosh, suosh. Dalam kehampaan, segala jenis tanaman merambat dan dahan menari-nari. Kecepatan Lin Suan sangat cepat, tetapi ruang di mana dia bisa bergerak semakin kecil. Aku tidak bisa mengelak lagi. Ekspresi sengit muncul di mata Lin Suan. Dia harus bergerak. Pedang bayangan angin di tangannya membuat lintasan di depannya. Pedang Ki menari, berubah menjadi sinar cahaya ilahi yang menebas ke segala arah. Suosh, suosh, suosh. Cabang-cabang dan tanaman merambat di sekitarnya patah, tetapi lebih banyak tanaman merambat yang menyerang. Bang. Lin Suan tertangkap basah dan tertabrak tanaman merambat. Untungnya, dia menggunakan tubuh guntur emas tepat waktu untuk memblokir serangan itu. Namun, kekuatan kekerasan tersebut masih menyebabkan tubuhnya bergerak secara horizontal. Nak, aku akan membuatmu kehilangan nyawamu karena kesakitan. Suara pria parubaya itu terdengar lagi. Tanaman merambat menjadi lebih gila lagi. Dalam sekejap, mereka telah membungkus Lin Suan dan yang lainnya. Merusak. Cahaya pedang yang menyala-nyala mengelilingi Lin Suan. Kekuatan besar itu seperti sungai panjang yang menyapu langit dan bumi. Bola cahaya pedang terbentuk dan menyelimuti Lin Suan, menyelamatkannya dari bahaya. Tubuh monyet seputih salju itu seperti kilat. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Lin Suan. Serangan-serangan itu bahkan tidak dapat menyentuhnya. Namun, naga merah kurang beruntung. Dia telah kehilangan sebagian besar kekuatannya dan sangat lemah. Dia tidak memiliki serangan kuat Lin Suan, dia juga tidak memiliki kecepatan monyet putih salju. Pada akhirnya, dia terjerat oleh sekelompok tanaman merambat. Ah, sakit. Itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Tanaman merambat itu naik ke tubuh naga merah dan dengan cepat melilitnya, membentuk kekuatan yang mencekik. Kekuatannya sangat mengejutkan. Seniman bela diri biasa di batas alam pendeteksi roh tidak akan mampu menahannya. Namun, naga merah hanya berteriak dengan liar. Tubuhnya tidak terluka sama sekali. Huh. Melihat pemandangan ini, wajah pria parubaya itu menjadi sangat suram. Satu manusia dan dua binatang. Dia telah menangkapnya dengan susah payah, tapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa melukai mereka sama sekali. Ini membuatnya merasa seperti menjadi gila. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah eksistensi yang telah membunuh banyak seniman bela diri di batas alam pendeteksi roh. Hutan pembunuh ini bahkan lebih mengerikan lagi. Itu sudah cukup untuk membunuh seniman bela diri manapun di bawah alam pendeteksi roh. Namun, hari ini, hal itu sepertinya sudah kehilangan pengaruhnya. Berengsek. Pria parubaya itu sangat marah. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan membunuh Lin Suan dan yang lainnya. Bajingan, apakah kamu masih bisa melakukannya? Lin Suan bertanya. Sialan, Benhuang marah. Naga merah sangat marah. Jika Benhuang tidak menunjukkan kekuatannya, kamu benar-benar mengira aku adalah ular kecil. Aku akan menggigit, menggigit, menggigit. Kepala naga merah menoleh dan menggigit tanaman merambat itu. Meski kelihatannya kurang bagus, namun efeknya memang sangat bagus. Ini sangat normal. Meskipun kekuatan serangan naga merah tidak kuat, ia tetaplah eksistensi yang tiada taranya. Kekuatan hidupnya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Belum lagi tanaman merambat ini, bahkan ahli alam pendeteksi roh pun mungkin tidak dapat melukai tubuhnya. Melihat naga merah melepaskan diri, Lin Suan meraung dan mengayunkan pedang panjangnya ke segala arah. Saat Lin Suan bertarung dengan sengit, istana tuan kota dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Wanita cantik menari dan bernyanyi. Itu sangat meriah, ditemani oleh wanita cantik dan ahli. Saat ini, sebagian besar perwakilan pasukan kota pasir hisap berkumpul di aula utama. Nan Gong Seh dan Marulong duduk di ujung, merasa cemas. Aya, kenapa kakak Lin belum datang? Nan Gong Seh merasa cemas. Mungkinkah dia lupa? Maji Leong juga khawatir. Tidak mungkin. Meskipun saudara Lin adalah seorang maniak budidaya, tidak mungkin dia akan melupakan hal ini. Mungkinkah terjadi sesuatu di tengah jalan? Keduanya sangat cemas. Perjamuan ulang tahun sudah dimulai, tapi Lin Suan belum datang. Jika ketahuan, mereka mungkin akan menyinggung istana tuan kota. Pada saat itu, hal itu mungkin akan mengingatkan penguasa kota. Hei, bukankah ini para pahlawan di arena pavilion Naga Ilahi? Mengapa ada satu orang yang hilang? Suara mengejek terdengar. Mendengar itu, jantung Nan Gong Seh dan Maji Leong berdebar kencang. Apa yang mereka takutkan benar-benar terjadi? 612 Saat Nan Gong Seh khawatir, seseorang tiba-tiba bertanya. Terlebih lagi, ada sedikit nada ejekan dalam suara itu. Nan Gong Seh dan Marulong segera mendongat dan melihat bahwa itu adalah murid benteng Blackwood, Gunung Blackwood. Sial, orang ini pasti sengaja melakukannya. Melihat ekspresi Gunung Blackwood, Nan Gong Seh sangat marah. Marulong juga berteriak dengan dingin, sepertinya kamu sangat prihatin dengan arena pavilion Naga Ilahi kami. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Kata Gunung Blackwood sambil tersenyum. Suasana hatinya sedang baik dan tentu saja ingin menghindari Marulong dan Marulong. Saya menyarankan kalian berdua untuk tidak menunggu karena anak itu pasti tidak akan datang. Senyuman sinis muncul dimet. Wajah Blackwood. Apa? Mendengar itu, keduanya terkejut dan memandang ke arah Gunung Blackwood. Kenapa kamu menatapku? Saya tidak tahu apa-apa. Blackwood Mountain mencibir, menurutku kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Beraninya kamu tidak datang ke undangan tuan kota. Kamu pasti lelah hidup. Dengan itu, Blackwood Mountain pergi dengan ekspresi puas diri. Sial, ini pasti ada hubungannya dengan dia. Nan Gong Seh merasa cemas. Jangan khawatir, tunggu sebentar lagi. Dengan kemampuan saudara Lin, orang biasa tidak bisa menyakitinya. Wajah Maji Leong juga muram. Keduanya duduk dengan wajah cemberut dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Hutan Pembunuhan. Pria Parubaya mendesak pohon hitam dengan seluruh kekuatannya, membentuk serangan mencekik yang menembus ke arah Lin Suan. Wajah Lin Suan muram. Dia tidak tahu berapa kali dia mengayunkan pedangnya, tapi pepohonan sepertinya tak ada habisnya. Dia tidak bisa membunuh mereka semua. Hahaha Nak, berhentilah meronta dan patuhlah jadilah makananku. Huff. Angin guntur potong. Lin Suan mengayunkan pedangnya dan angin guntur pedangki dilepaskan. Kekuatan yang dahsyat dan cepat menyapu ke segala arah. Pohon-pohon iblis di sekitarnya semuanya terlempar, mengeluarkan suara retakan. Namun, di saat berikutnya, mereka tenggelam ke dalam tanah dan menjadi makanan bagi hutan. Seketika, semakin banyak cabang yang berterbangan. Nak, jangan bertarung sembarangan. Naga Merah mengirimkan pesan, ini seharusnya adalah tanaman anggur awan iblis. Anggur awan setan. Lin Suan bingung, apa itu? Itu tanaman yang sangat tidak normal. Kecuali kita menemukan tubuh utamanya, mustahil untuk membunuhnya. Naga Merah berkata, coba rasakan dengan cermat. Kamu harus menemukan tubuh utamanya. Kalau tidak, saya khawatir kami tidak akan bisa keluar. Mendengar ini, Lin Suan terkejut. Dia kemudian menggunakan seluruh kekuatan jiwanya untuk merasakan kehadiran pria paruh baya itu. Menurut tebakannya, pria paruh baya itu pasti berada di tubuh utama. Namun, tanaman merambat yang memenuhi langit ternyata mampu mempengaruhi persepsi kekuatan jiwa. Meskipun kekuatan jiwa Lin Suan kuat, masih sangat sulit baginya untuk merasakan apapun. Brengsek! Lin Suan sangat marah. Jika itu terjadi di hari lain, dia bisa saja berperang melawan gesekan. Namun, dia sedang terburu-buru dan tidak mampu melakukannya. Janji-janji! Monyet putih kecil itu berteriak dari samping. Kamu bisa menemukannya. Lin Suan sangat senang. Monyet putih kecil itu menyipitkan matanya yang berbentuk bulan sabit dan terus mengangguk. Kemudian, itu berubah menjadi cahaya putih dan menghilang ke dalam hutan. Tak lama kemudian, monyet putih kecil itu tiba di depan sebuah pohon yang mengjulang tinggi. Pohon itu sangat besar, diameternya lebih dari 10 meter. Warnanya gelap gulita dan tampak seperti gunung kecil. Saat ini, di tengah batang pohon, ada wajah manusia menempel di sana. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa itu adalah wajah pria parubaya. Adegan ini terlalu aneh. Seorang pria telah menyatu dengan sebatang pohon dan dapat mengendalikan seluruh hutan. Sungguh sulit dipercaya. Namun, monyet putih kecil mengabaikan semua ini. Ia mengangkat cakarnya yang berbulu dan menamparkan wajah ilusi itu. Pa! Cakarnya menamparkan batang pohon dan meninggalkan bekas cakar binatang. Hahaha, percuma saja. Kali ini aku tidak akan pingsan. Pria parubaya itu tertawa liar. Hal kecil, aku akan membunuhmu sebentar lagi. Apakah begitu? Anda tidak akan punya kesempatan. Suara dingin terdengar. Apa? Pria parubaya itu terkejut. Wajah ilusi itu tiba-tiba menampakkan ekspresi terkejut karena dia melihat sesosok tubuh muncul di hadapannya. Itu adalah seorang pemuda dengan pedang di tangannya. Dia tampak sangat galak. Huff, nak, kamu baik-baik saja. Kamu benar-benar menemukan tempat ini. Wajah ilusi itu mendengus. Jadi bagaimana jika kamu menemukannya? Demonic Cloudfin adalah makhluk kuno yang aneh. Kamu tidak dapat melukainya sama sekali. Sekarang, pergilah ke neraka. Pria parubaya itu tiba-tiba berteriak. Tiba-tiba, tanaman merambat hitam keungguan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menembus kehampaan seperti tombak surgawi. Bas dengungan-dengungan. Seluruh ruangan bergetar, tanaman merambat berputar dengan cepat dan berubah menjadi gelombang kejut yang kuat yang menyapu seluruh daratan. Cici. Dalam sekejap, itu menembus sosok linsuan. Namun, sosok itu dengan cepat berubah menjadi gelembung dan menghilang. Bayangan setelahnya, pria parubaya itu terkejut lalu mendengus. Namun, pada saat berikutnya, dia terkejut lagi karena linsuan telah tiba di depannya. Pedang panjang berwarna hitam pekat muncul dan tergantung di kehampaan. Pedang panjang itu dipenuhi dengan niat kematian dan nirwana. Seolah-olah pedang itu bisa merenggut seluruh kehidupan. Mari kita akhiri ini. Suara linsuan dingin. Dia mengayunkan pedang nirwana dan menusukkannya ke pohon hitam raksasa. Kekuatan nirwana yang tak terlihat mengalir keluar dan dengan cepat menyerap vitalitas pohon hitam raksasa itu. Tidak. Wajah ilusi pria parubaya itu berteriak ngeri. Dia bisa merasakan vitalitas pohon hitam dengan cepat terkuras abis dan cabang-cabangnya menua. Itu tidak mungkin. Wajahnya berubah. Demonic Cloudfin adalah makhluk iblis kuno. Ia sangat kuat dan memiliki vitalitas yang kuat. Bisa dikatakan sangat sulit untuk dihilangkan. Demonic Cloudfin dewasa dapat dengan mudah menyedot supremasi hingga kering. Meskipun Demonic Cloudfin milik pria parubaya itu belum tumbuh, namun ia masih sangat kuat. Bahkan seniman bela diri di bawah alam supremasi pun tidak bisa lepas darinya. Sekarang, seseorang benar-benar bisa melukai Demonic Cloudfin miliknya. Dan pihak lain hanyalah seorang pemuda di tahap akhir dari alam pendeteksi roh. Itu terlalu sulit dipercaya. Berhenti. Kita bisa membicarakan hal ini. Pria parubaya itu berteriak. Sangat sulit untuk mengolah Demonic Cloudfin. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk membuat Demonic Cloudfin tumbuh hingga ke kondisi saat ini. Tapi sekarang, Demonic Cloudfin kesayangannya dengan cepat kehilangan vitalitasnya. Ini tidak diragukan lagi merenggut nyawanya. Jantung pria parubaya itu berdarah. Berhenti. Lin Suan mencibir. Kenapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk berhenti sekarang karena kamu tidak bisa mengalahkanku? Aku salah. Aku akan melepaskanmu sekarang dan tidak akan mempersulitmu. Pria parubaya itu memohon belas kasihan. Apakah begitu? Tidakkah kamu ingin membunuhku dan menggunakanku sebagai pupuk? Lin Suan mencibir. Kamu tidak punya kesempatan. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Tersesat atau mati? Karena kamu tinggal, maka matilah. Nak, aku akan melawanmu sampai mati. Pria parubaya itu menjadi gila. Namun, Lin Suan tidak memberinya kesempatan. Dia mengaktifkan pedang Nirvana dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan Nirvana yang kuat melonjak dan langsung menutupi langit. Seluruh hutan menjadi layu dan menua. Seolah-olah telah mencapai akhir masa hidupnya, batang pohon yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu. Pada akhirnya, hutan di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, menampakkan dunia luar. Jalanan kota pasir hisap yang familiar muncul kembali. Lin Suan dan yang lainnya juga muncul. Lin Suan menggunakan pedang Nirvana dan akhirnya menghancurkan serangan demonik Cloudfin. Tak hanya itu, ia juga menghancurkan seluruh hutan. Kegelapan yang tak terbatas menghilang dan dunia luar terungkap. Wajah ilusi pria parubaya juga muncul di samping Lin Suan. Namun, dia sangat pucat dan malu. Tolong selamatkan hidupku. Aku akan memberitahumu siapa yang mengirimku. Suara pria parubaya itu bergetar. Dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Saat ini, dia tidak terlihat seperti seorang pembunuh. Dia lebih mirip anjing liar. Tidak perlu. Aku sudah tahu. Ekspresi Lin Suan dingin. Benteng Blackwood, kan? Mendengar ini, pupil mata pria parubaya itu menyusut. Dia merasa ngeri. Namun, dia masih ingin mengatakan sesuatu. Pedang Nirvana dengan cepat menembus dadanya dan menghilangkan seluruh vitalitasnya. Kemudian, seluruh hutan gelap menghilang. Beni berwarna hitam keunguan jatuh ke tanah. Beni itu sebesar kepalaan tangan. Itu ditutupi dengan pola seperti awan ungu. Hampir saja. Naga merah menghela nafas lega. Untungnya, demonik Cloudfin belum sepenuhnya tumbuh. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melarikan diri. Iblis Cloudfin, Lin Suan merenung. Lalu, dia mengambil beni itu ke tangannya. Beni ini seharusnya masih hidup, kan? Nak, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda mencoba mengolah demonik Cloudfin? Naga merah terkejut. Saya mengingatkan Anda bahwa demonik Cloudfin sangat sulit untuk dibudidayakan. Orang biasa tidak dapat mengolahnya. Lagipula, itu terlalu berbahaya. Dahulu kala ada seorang raja yang membudidayakannya, namun ia dimakan olehnya. Di zaman kuno, tanaman anggur awan iblis melambangkan bencana. Naga merah mengingatkannya. Jangan khawatir. Saya tahu. Saya tidak akan menggunakannya sebelum saya yakin, kata Lin Suan. Lalu, dia memasukkannya ke dalam sabuk penyimpanannya. Lin Suan terkejut setelah melihat energi aneh demonik Cloudfin. Namun, dia tidak cukup kuat untuk mengendalikan demonik Cloudfin. Ketika dia cukup kuat di masa depan, dia mungkin mengolah demonik Cloudfin lagi. Ayo cepat pergi. Aku khawatir kita akan terlambat. Lin Suan memanggil monyet putri salju dan naga merah dan dengan cepat berjalan menuju rumah Tuan Kota. Saat ini, istana Tuan Kota masih bernyanyi dan menarik, ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Namun, hati Namong Seng dan Maji Leong sangat cemas. Lin Suan belum tiba, tapi met. Blackwood sudah mulai mempersulit mereka. Aku sudah sering mendengar reputasi Holy Dragon Arena. Sekarang setelah aku melihatnya hari ini, kalian berdua memang pahlawan muda. Hanya saja, aku bertanya-tanya di mana jenius muda dengan sepuluh kemenangan berturut-turut itu. Benar, kenapa dia tidak muncul di acara penting seperti ulang tahun Tuan Kota? Apakah dia tidak ingin datang ke sini? Banyak orang mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Kata-kata itu sangat tajam, seolah-olah mencoba menabur perselisihan. Kelopak mata Nan Gong Seh dan Maji Leong bergerak-gerak. Haha, bagaimana mungkin, kakak Lin sedang tidak enak badan, jadi dia keluar untuk beristirahat. Dia akan segera kembali. Ah, benarkah, kemana dia pergi beristirahat? Ramuan kualitas terbaik keluarga Blackwood kami sangat efektif. Mereka pasti bisa menyembuhkan tubuhnya. Gunung Blackwood menolak untuk melepaskannya karena dia tahu Lin Suan pasti tidak akan datang. Tidak perlu, kakak Lin akan segera kembali. Suara Maji Leong terdengar dingin. Saat kedua belah pihak berdebat, orang-orang dari istana Tuan Kota mengerutkan kening. Hari ini adalah hari ulang tahun penguasa kota mereka dan mereka mengundang semua pasukan di kota Flosen. Namun, seseorang tidak berani datang. Ini sama sekali tidak memberi mereka wajah apapun. Terlebih lagi, semua kekuatan besar ada di sini, namun seorang pemuda tidak berani datang. Ini sama sekali tidak menempatkan istana Tuan Kota mereka di matanya. Terutama para murid muda itu. Ekspresi mereka dingin dan mata mereka tidak bersahabat. Budidaya mereka kuat dan mereka berada pada usia di mana mereka bangga dan sombong. Namun, semua orang memuji pemuda lainnya. Hal ini membuat mereka merasa tidak puas. Penguasa kota tua duduk di aula utama, dikelilingi oleh awan berwarna-warni, sehingga mustahil untuk melihat dengan jelas. Saat ini, ketika dia mendengar diskusi di bawah, dia meletakkan cangkir anggurnya dan tetap diam. Aura yang agak menindas menyebar dan bergema di aula utama. Nan Gong Sheng terkejut. Sepertinya dia telah membuat khawatir penguasa kota yang kuat. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan segera berdiri. Junior Nan Gong Sheng benar-benar beruntung diundang oleh Istana Tuan Kota hari ini. Dengan ini saya memberikan hadiah ulang tahun. Saya harap Tuan Kota akan menyukainya. Huff, Anda. Hadiah macam apa yang bisa diberikan oleh arena kecil untuk membuat Tuan Kota menyukainya? Lelucon yang luar biasa. Gunung Blackwood mencibir. Segera, sekelompok orang bergema dan tawa bergema di sekitarnya. Ekspresi Nan Gong Sheng tidak berubah saat dia berdiri sambil tersenyum. Jika ada hal lain, dia akan sedikit khawatir. Namun, dia sangat yakin dengan hadiah ini. Persembahkan. Sebuah suara yang bermartabat terdengar. Segera, seorang lelaki tua turun dan berdiri di udara. Dia meraih kotak kayu cendana umu itu dengan kedua tangannya. Lalu, dia dengan cepat menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas aula utama. Berdiri di samping penguasa kota, lelaki tua itu menyerahkannya dengan kedua tangannya dengan ekspresi hormat. Penguasa kota mengambil kotak kayu cendana dan perlahan membukanya. Lalu, dia memperlihatkan ekspresi terkejut. Saya memperoleh ini secara kebetulan. Ini adalah biji persik keabadian berumur seribu tahun. Saya harap penguasa kota akan menyukainya, kata Nan Gong Sheng. Apa? Benih persik keabadian berumur seribu tahun? Semua orang kaget dan gempar. Kita harus tahu bahwa kota Kuiksan memiliki iklim yang istimewa, dan sangat kekurangan air. Oleh karena itu, hanya ada sedikit tumbuhan roh di sini, dan kebanyakan dari tumbuhan tersebut belum terlalu tua. Benih ramuan roh berumur seribu tahun sangat langka. Bahkan seorang supremasi pun mungkin tidak memilikinya. Sekarang, seorang anak pendeteksi roh telah memberikan hadiah sebesar itu. Orang-orang di sekitarnya berseru, dan cara mereka memandang Nan Gong Sheng dan yang lainnya berubah. Orang-orang di keluarga Namong juga terkejut. Mereka tidak tahu kapan Nan Gong Sheng memiliki harta karun sebesar itu. Wajah gunung Blackwood dan murid-murid keluarga Blackwood lainnya menjadi gelap. Mereka baru saja mengejek Nan Gong Sheng karena tidak mampu menghasilkan sesuatu yang baik. Pada akhirnya, Nan Gong Sheng mengeluarkan benih ramuan roh berumur seribu tahun. Saat ini, mereka merasakan wajah mereka terbakar seperti baru saja ditampar dengan keras. Tidak buruk, kelihatannya seperti benih ramuan roh berusia seribu tahun, dan penuh dengan spiritualitas. Itu adalah barang bermutu tinggi. Kata Tuan Kota sambil tersenyum. Segera, udara yang semula kental menghilang dan digantikan oleh aura lembut. Ini memang hadiah yang besar. Anda sangat perhatian. Sikap Tuan Kota jelas jauh lebih baik, dan bahkan ada sedikit senyuman di wajahnya. Segera, semua orang kembali terkejut. Tidak mudah mendapatkan pujian dari penguasa kota. Kita harus tahu bahwa sebelumnya, penguasa kota hanya menunjukkan sikap seperti itu ketika berinteraksi dengan generasi yang lebih tua. Generasi muda tidak pernah dihargai oleh penguasa kota. Tapi sekarang, Nan Gong Sheng dipuji. Para murid muda yang hadir sangat terkejut, terutama para murid keluarga Blackwood. Wajah mereka sangat suram. Huff, jangan berpikir kamu bisa lolos dari kejahatan meremehkan Tuan Kota dengan hadiah. Gunung Blackwood mencibir, dan ada nada kedengkian dalam suaranya. Lin Xuan berani tidak menghadiri pesta ulang tahun. Ini adalah tantangan dan penghinaan terhadap istana Tuan Kota. Suaranya sangat tajam dan langsung memperparah konflik. Segera, seluruh Aula kembali sunyi. 614. Kata-kata Hei Mushan sekali lagi membungkam Aula. Banyak orang terkejut, sepertinya keluarga Hei Mushan sedang berselisih dengan arena naga suci. Saudara Hei Mushan benar, anak itu terlalu hina, beraninya dia tidak datang ke pesta. Seorang pria muda mendengus. Sontak, penonton dikejutkan, dan banyak di antara mereka yang memperlihatkan ekspresi sombong. Nan Gong Sheng mengerutkan kening. Pemuda yang berbicara itu berasal dari kediaman gubernur kota. Dia adalah Tuan Muda dari kediaman gubernur kota dengan status tinggi. Saat ini, dia mengungkapkan ketidakpuasannya. Tentu saja, dia berdiri di sisi Hei Mushan. Tuan Muda Ki benar, saya pikir kita harus menangkap linsuan dan memberinya pelajaran. Hei Mushan mencibir. Jangan khawatir, aku akan mengirim seseorang, pemuda itu berkata dengan suara yang dalam. Tidak perlu, aku di sini. Suara mantap terdengar. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di Aula. Semua orang menoleh dan melihat bahwa orang itu adalah linsuan. Fiuh! Nan Gong Sheng dan Maji Leong menghela napas lega. Mereka akhirnya bisa menenangkan hati mereka. Upil mata Hei Mushan mengerut. Dia berdiri karena terkejut. Kamu, kamu baik-baik saja. Kenapa? Apakah kamu ingin sesuatu terjadi padaku? Linsuan mencibir. Atau apakah rencanamu gagal? Wajah Hei Mushan berubah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Aku tidak mengerti. Dia mengirim seorang ahli untuk membunuh Linsuan. Namun, dia tidak akan pernah mengakuinya. Namun, fakta bahwa Linsuan mampu sampai di sini di luar dugaannya. Sialan! Bagaimana dia masih hidup? Hei Mushan tidak mengerti. Lagi pula, dia telah merekrut pembunuh bayaran terbaik. Mereka disebut pemburu kegelapan. Seniman bela diri biasa di bawah alam yang mulia tidak dapat melarikan diri. Namun, Linsuan sebenarnya berhasil melarikan diri. Hei Mushan tidak tahu apa yang terjadi. Namun, dia tidak akan membiarkan Linsuan pergi. Huff! Linsuan, beraninya kamu. Beraninya kamu terlambat menghadiri pesta ulang tahun gubernur kota. Saya pikir Anda sengaja memprovokasi martabat gubernur kota. Hei Mushan mendengus. Dia ingin menunjukkan Linsuan kekuatannya. Memprovokasi tuan kota, Linsuan memandang gunung Blackwood dan mencibir. Aku sangat penasaran. Apakah kamu ada cacing gelang di perutku? Kamu sebenarnya tahu apa yang aku pikirkan? Atau kamu hanya menebak-nebak saja? Blackwood Mountain, ini adalah istana tuan kota. Ini bukan tempat bagimu, anggota kastil Blackwood, untuk berperilaku kejam. Suara Linsuan tegas dan tegas. Anda! Hei Mushan sangat marah hingga wajahnya memerah dan seluruh tubuhnya gemetar. Seorang seniman bela diri cilik sebenarnya berani mencaci maki dia secara langsung. Ini mendekati kematian. Tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini. Mata Blackwood Mountain dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Huff! Dari mana datangnya bocah liar ini? Ini bukan tempat bagimu untuk berperilaku kejam. Keluar! Seorang tetua dari keluarga Blackwood mendengus dingin. Apa? Yang muda tidak bisa, jadi yang tua bisa. Linsuan tidak takut. Ini adalah perayaan ulang tahun tuan kota. Kamu ingin bertarung? Kamu datang ke tempat yang salah, bukan? Setelah perayaan ulang tahun tuan kota, arena pertempuran pavilion naga ilahi akan menyambutmu kapan saja. Namun, mohon perhatikan sekarang. Jangan ganggu perayaan ulang tahun tuan kota. Suara Linsuan nyaring. Seketika, seluruh keluarga Blackwood sangat marah hingga wajah mereka menjadi hitam. Orang-orang di sekitarnya juga kaget. Linsuan ini sangat gagah berani. Untuk mampu membalikkan keadaan dalam kondisi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia memang kuat. Setelah beberapa kata, Linsuan menutupi fakta bahwa dia terlambat. Sebaliknya, dia memanfaatkan kelemahan keluarga Blackwood dan dengan cepat melakukan serangan balik. Itu sangat indah. Anak nakal yang berlidah tajam. Namun, itu tidak ada gunanya. Keluarga Blackwood tidak bisa mengendalikan tapi aku bisa. Tuan Mudaki dengan dingin mendengus. Dia menatap Linsuan dengan sedikit rasa dingin di matanya. Ada dua alasan mengapa dia memusuhi Linsuan. Pertama, dia berhubungan baik dengan keluarga Blackwood. Pada saat ini, tentu saja, dia akan berdiri bersama keluarga Blackwood untuk menekan Linsuan. Kedua, sebagai ahli muda, dia sangat sombong. Selain beberapa keajaiban hebat, dia tidak menaruh perhatian pada orang lain. Dan hari ini, seluruh kota pasir hisap membicarakan tentang Linsuan. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Bahkan dia tidak memiliki ketenaran seperti ini. Hak apa yang dimiliki seorang seniman bela diri pendeteksi roh kecil untuk menerima perlakuan seperti ini. Oleh karena itu, ketika dia melihat Linsuan hari ini, dia memiliki keinginan untuk menekannya. Melihat sikap Tuan Mudaki, Linsuan mengerutkan kening. Pihak lain berasal dari kediaman Tuan Kota, jadi dia tidak bisa menentangnya secara terbuka. Terutama di hari istimewa ulang tahun Tuan Kota ini. Namun, dia bukanlah seseorang yang bisa diintimidasi. Dia benar-benar tidak peduli dengan sikap Tuan Mudaki. Yang dia pedulikan adalah sikap Tuan Kota. Namun, penguasa kota terbungkus dalam cahaya kabur dan tidak dapat terlihat dengan jelas. Di sisi lain, Nan Gongsheng mengirimkan pesan dan memberitahunya tentang apa yang telah terjadi. Setelah Linsuan mendengar ini, dia merasa lebih percaya diri. Karena penguasa kota telah menerima benih persik keabadian seribu tahun, sikapnya seharusnya tidak terlalu buruk. Memikirkan hal ini, dia sedikit tersenyum. Kamu juga berasal dari kediaman Tuan Kota. Mengatakan ini terlalu menyakitkan. Wajah Linsuan penuh penyesalan. Saya tidak terlambat tanpa alasan. Saya punya alasan. Alasan, Tuan Mudaki mendengus. Tentu saja ada alasannya. Aku terlambat karena aku pergi menyiapkan hadiah untuk Tuan Kota. Hadiah. Semua orang tercengang. Bukankah arena pavilion naga ilahi baru saja memberinya benih buah roh berumur seribu tahun? Mengapa ada hadiah? Nan Gongsheng dan yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Linsuan. Blackwood Mountain dan yang lainnya mencibir dengan ekspresi tidak percaya. Tuan Mudaki juga mendengus. Ini hadiah yang sudah lama sekali. Itu pasti harta karun. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, aku akan mengambil kepalamu. Mendengar ini, Linsuan mengungkapkan senyuman misterius. Meskipun dia telah berkultifasi akhir-akhir ini, dia juga mengetahui dari Nan Gongsheng bahwa meskipun penguasa kota adalah seorang supremasi, dia memiliki hobi. Dan itu adalah minum. Oleh karena itu, Linsuan menyeduh sepanci anggur roh terlebih dahulu. Linsuan telah belajar banyak tentang anggur roh dari Lord Alkohol. Tekniknya bisa dibilang mengejutkan. Selain Lord Alkohol, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dengan membalikkan telapak tangannya, sepanci anggur roh muncul di tangannya. Saya tahu bahwa Tuan Kota suka minum, jadi saya membuatkan panci untuk dicicipi oleh Tuan Kota King, kata Linsuan sambil tersenyum. Mencicipi, Tuan Mudaki mendengus, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu harusnya tahu kalau penguasa kota mempunyai tubuh emas. Kenapa dia mau meminum anggur jelekmu? Para prajurit di sekitarnya mencibir. Mereka tahu bahwa penguasa kota suka minum, tetapi tidak banyak orang yang memberinya anggur. Tuan Kota tidak hanya menyukai anggur, tetapi rasanya juga rumit. Dia tidak peduli dengan anggur roh biasa. Hanya anggur roh yang dibuat oleh ahli anggur yang dapat menandingi selera Tuan Kota. Oleh karena itu, meskipun orang lain ingin memberinya anggur, mereka tidak bisa. Huh, anak ini akan sial. Bagaimana mungkin prajurit kecil seperti dia bisa mendapatkan anggur yang enak? Kurasa dia tidak akan bisa mengjilat kali ini. Dia akan sial. He he, sajikan dia dengan benar. Anggur roh tidak mudah untuk diberikan. Nan Gongsheng dan Tuan Mudaki terkejut. Mereka tidak tahu bahwa Linsuan menyeduh anggur roh. Gunung kayu hitam mencibir. Idiot, dia sedang mendekati kematian. Awalnya, dia tidak bisa menemukan cara untuk berurusan dengan Linsuan, tapi dia tidak berharap Linsuan mengambil inisiatif untuk menyerahkan dirinya kepadanya. Penguasa kota pasti akan menolak. Jika itu terjadi, dia mungkin akan marah. Ketika itu terjadi, itu akan menjadi kematian Linsuan. Linsuan memperhatikan reaksi semua orang, tapi dia sangat percaya diri. Dia tersenyum dan membuka tutup teko anggur. 615. Linsuan membuka tutup kendi anggur. Aroma anggur yang kaya tercium dan memenuhi aola. Aromanya yang sangat kaya membuat orang mabuk dan tidak bisa melepaskan diri. Baunya enak sekali. Anggur roh jenis apa ini? Semua orang berseru. Kualitas terbaik. Saya tidak menyangka Linsuan memiliki anggur roh seperti itu. Siapa anak ini? Kenapa dia punya begitu banyak barang bagus? Gunung kayu hitam dan Tuan Mudaki juga tercengang. Keduanya tercengang. Mereka tidak menyangka Linsuan memiliki anggur roh berkualitas tinggi. Anggur yang enak. Penguasa kota juga tertawa terbahak-bahak. Kali ini, penguasa kota secara pribadi mengambil tindakan. Cahaya warna-warni di sekelilingnya melonjak dan membentuk air terjun berwarna-warni. Dia melemparkannya ke udara dan mengambil kendi anggur di tangan Linsuan. Anggur yang enak? Ini benar-benar anggur yang enak. Penguasa kota meminum secangkir, lalu bertepuk tangan dan tertawa. Sejak seratus tahun yang lalu, ketika Grandmaster anggur roh pergi, saya belum pernah mencicipi anggur roh yang begitu lesat. Bagus, bagus, bagus. Semua orang terkejut. Mereka belum pernah melihat penguasa kota begitu bersemangat sebelumnya. Bahkan ketika dia menerima benih ramuan roh berumur seribu tahun, dia tidak begitu bersemangat. Tapi sekarang, kendi anggur roh Linsuan membuat Tuan Kota bersemangat seperti anak kecil. Hahaha, teman kecil Lin, silakan duduk. Terima kasih, Tuan Kota. Linsuan tersenyum acu tak acu, lalu duduk di samping Nan Gong Seh. Nan Gong Seh dan Marulong memandang Linsuan dengan ekspresi aneh. Apa yang salah dengan saya? Linsuan tanpa daya mengusap hidungnya. Dia sedikit takut dengan tatapan keduanya. Kenapa aku merasa seperti kamu monster? Bagaimana kamu memiliki begitu banyak harta langka? Itu tidak berlebihan. Saya hanya punya barang-barang ini. Hanya saja mereka sedang dimanfaatkan. Kendi anggur roh Linsuan membuat Tuan Kota sangat bahagia, dan Linsuan sendiri dikagumi oleh Tuan Kota. Jelas sekali, Linsuan dan yang lainnya adalah pemenang terbesar dari pesta ulang tahun ini. Keluarga Namong dan keluarga Ma juga senang. Bagaimanapun, Nan Gong Seh dan Marulong juga merupakan putra dari keluarga mereka. Namun, kekuatan lain tidak senang, terutama orang-orang dari Benteng Blekut. Ekspresi mereka sangat suram. Mereka awalnya berencana untuk menekan Linsuan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak hanya gagal menekannya, pihak lain bahkan telah menerima pengakuan Tuan Kota. Hal ini membuat mereka merasa murung. Di kejauhan, Tuan Mudaki juga mendengus dingin. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Sebelumnya, dia bahkan mengejek pihak lain, mengatakan bahwa pihak lain telah mengeluarkan anggur yang buruk. Dia bahkan ingin menggunakan wewenangnya untuk menjatuhkan pihak lain. Namun, dia tidak menyangka Linsuan benar-benar akan mengeluarkan anggur roh kelas atas. Tidak hanya itu, bahkan penguasa kota pun sangat senang. Ini tidak dapat diterima olehnya, dan dia merasa seolah-olah wajahnya telah ditampar. Memikirkan hal ini, matanya menjadi lebih suram. Nak, jangan terlalu bangga. Aku pasti akan membunuhmu. Tuan Mudaki mendengus dingin di dalam hatinya dan berkata dengan hormat kepada Tuan Kota. Leluhur, meskipun kita memiliki anggur yang enak, nyanyian dan tariannya agak membosankan. Orang-orang di kota pasir hisapku semuanya berdarah panas dan suka berperang. Mengapa kita tidak mengundang seseorang untuk datang dan bertarung? Baiklah. Kalau begitu aku serahkan padamu. Tuan Kota berkata dengan acuh tak acuh. Pikirannya sekarang sepenuhnya terfokus pada anggur roh Linsuan. Terima kasih, leluhur. Wajah Kitian dipenuhi dengan kegembiraan. Kemudian, sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman saat dia melihat ke bawah. Hari ini adalah pesta ulang tahun leluhur. Mengapa kita tidak mengadakan kompetisi seni bela diri untuk menghidupkan suasana dan membuat Tuan Kota bahagia? Mendengar hal tersebut, berbagai kekuatan mulai berdiskusi. Banyak orang mengira ini adalah peluang. Nan Gongse dan Marulong waspada. Mereka tahu bahwa masalah sulit akan datang. Kitian tersenyum dan bertanya, saya memiliki seorang pelayan dengan kekuatan yang layak. Saya ingin tahu talenta muda mana yang mau maju dan bertarung. Apakah ada kebutuhan untuk memilih? Black Musan mencibir, disini ada seseorang yang telah memenangkan sepuluh pertarungan berturut-turut. Mengapa kita tidak membiarkan dia muncul? Tiba-tiba, kerumunan di sekitarnya terkejut, dan mereka semua memandangnya dengan ekspresi tertarik. Nak, ku dengar kamu telah memenangkan sepuluh pertarungan berturut-turut. Ayo maju dan bertarung. Seorang pemuda botak menonjol dengan aura mengejutkan di sekelilingnya. Lin Suan secara alami tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia mengangkat kepalanya dan dengan santai menatap pemuda botak itu, lalu berkata dengan acuh tak acuh, kamu menang. Sejujurnya, dia tidak tertarik bertarung di jamuan makan seperti ini. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan mengaku kalah. Ini terlalu tidak masuk akal. Kitian mengerutkan kening. Hasil ini juga di luar ekspektasinya. Pemuda botak itu adalah seorang pelayan perang yang telah dia latih. Dia sangat kuat dan pernah memenangkan sepuluh pertarungan berturut-turut di arena berukuran sedang. Dapat dikatakan bahwa dia tidak kalah sama sekali dari Lin Suan. Awalnya, dia ingin pemuda botak itu mengalahkan Lin Suan, tapi dia tidak berharap Lin Suan mengaku kalah. Meski ini masih dianggap sebagai kemenangan, dia tetap sangat tidak senang. Dia tidak hanya menginginkan sebuah kalimat. Dia ingin Lin Suan menderita kekalahan telak di depan semua orang. Dia ingin dia tidak bisa mengangkat kepalanya lagi. Oleh karena itu, dia harus membiarkan Lin Suan bertarung. Wajah Kitian muram, dan dia menatap Hei Musan. Hei Musan tersenyum penuh pengertian dan berkata, Lin Suan, kamu tidak memberinya wajah apapun dengan melakukan ini. Hari ini adalah pesta ulang tahun Tuan Kota. Membiarkanmu bertarung sudah memberimu muka. Kamu menolak begitu saja. Sepertinya kamu tidak menghormati Tuan Kota. Hei Musan sekali lagi menyematkan kejahatan pada Lin Suan. Oh, jadi kamu ingin aku bertarung berdasarkan nama? Lin Suan bertanya dengan suara yang dalam. Tentu saja, tidak menerima tantangan itu berarti tidak menghormati Tuan Kota. Hei Musan tersenyum. Mem, aku mengerti. Lin Suan mengangguk. Aku akan menantangmu dengan menyebutkan namanya. Ayo. Apa? Semua orang tercengang. Hei Musan juga tercengang. Saat itu, pikirannya menjadi kosong. Lalu, wajahnya berubah muram. Meskipun dia juga seorang seniman bela diri di batas alam pendeteksi roh, dia tidak bisa mengalahkan Lin Suan sama sekali. Orang harus tahu bahwa Lin Suan telah mengalahkan seorang veteran yang telah meminum pil darah iblis. Dia sama sekali bukan tandingannya. Apa? Kamu tidak berani melawan? Atau mengaku kalah? Wajah Lin Suan penuh sarkasme. Hei Musan gemetar karena marah. Dia awalnya ingin menggunakan situasi ini untuk menekan Lin Suan agar menerima tantangan. Namun ia tidak menyangka akan secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap lawannya. Kini, dia berada dalam posisi yang sulit. Dia sangat cemberut. Untuk sesaat, Hei Musan tertegun saat itu juga. Apa? Takut. Siapa bilang tidak menerima tantangan berarti tidak menghormati penguasa kota. Lin Suan mencibir. Apakah kamu akan tidak menghormati penguasa kota? Wajah Hei Musan jelek, dan dia mengeluh dalam hatinya. Anggota keluarga Hei Mu di belakangnya juga sangat marah. Kamu bahkan tidak berani menolak. Sampah, pergilah dan selamatkan dirimu dari rasa malu. Lin Suan mengejek tanpa ampun. Nan Gong Seh dan Marulong sangat gembira. Perasaan ini terlalu bagus. Aku tidak menyangka keluarga Hei Mu akan menghasilkan pengecut sampah. Hef, kamu masih berbicara padahal kamu tidak bisa melakukannya. Bodoh sekali. Nan Gong Seh dan Maji Leong mencibir. Anda. Wajah Hei Musan pucat dan dia hampir pingsan. Para tetua keluarga Hei Mu juga sangat marah. Mereka menatap tajam ke arah kelompok Lin Suan, ingin memisahkan mereka. Wajah Kitian penuh amarah. Dia berkata dengan muram, Lin Suan, secara logika, kamu seharusnya bersaing dengan hamba perangku. Mengapa kamu mencari saudara Hei Mu? Itu tidak pantas, kan? Jika kamu benar-benar ingin bersaing dengan kakak Hei Mu, tidak apa-apa. Kamu harus mengalahkan hamba tempurku terlebih dahulu. 616. Kitian muncul tepat waktu untuk menghentikan Lin Suan. Hei Mu San juga bereaksi. Dia hampir pingsan karena marah oleh Lin Suan sekarang. Sekarang dia punya kesempatan, dia secara alami membalas dengan cepat. Benar, Tuan Mudaki yang memanggil terlebih dahulu. Jika kamu ingin bertarung, kamu harus melawannya terlebih dahulu. Hei Mu San mencibir. Belum terlambat untuk melawanku setelah kamu menang. Dia sangat akrab dengan pelayan perang Kitian. Dia tahu bahwa mereka adalah sekelompok orang gila yang telah menjalani pelatihan neraka sejak mereka masih muda. Terlebih lagi, pemuda botak itu bahkan lebih mengesankan. Dia pernah meraih 10 kemenangan berturut-turut dan tidak kalah sama sekali dari Lin Suan. Faktanya, dia bahkan lebih kuat dari Lin Suan. Oleh karena itu, Hei Mu San yakin pemuda botak itu bisa mengalahkan Lin Suan. Bahkan jika Lin Suan menang dalam skenario terburuk, dia akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritualnya dan bahkan mungkin terluka parah. Jika dia menyerang lagi, dia pasti bisa mengalahkan Lin Suan dengan mudah. Hei Mu San mengungkapkan senyuman sinis memikirkan hal itu. Lin Suan secara alami memperhatikan reaksi pihak lain. Dia berkata dengan tenang, bolehkah aku melawanmu setelah aku melawannya? Tentu saja. Hei Mu San tersenyum percaya diri. Dengan banyaknya senior di sini, saya harap Anda ingat apa yang Anda katakan dan tidak mempermalukan keluarga. Lin Suan tertawa dan berdiri. Datang. Semua orang terkejut. Lin Suan benar-benar menerima tantangan itu. Dari kelihatannya, dia terlihat sangat percaya diri. Namun, yang hadir semuanya adalah rubah tua. Mereka secara alami tahu bahwa para pelayan pertempuran dari istana tuan kota sangat kuat dan tidak kalah dari para jenius di luar. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui hasil dari pertempuran ini. Ola itu sangat luas. Saat ini, penyanyi di tengah sudah mundur, menyisakan cukup ruang. Saat ini, pemuda botak berdiri di tengah lapangan seperti binatang buas. Nak, biarkan aku melihat betapa bagusnya sepuluh kemenangan berturut-turutmu. Di akhir kalimatnya, aura menakutkan muncul dari tubuhnya seperti gelombang, menyapu ke segala arah. Ada suara tumpul di udara seperti badai. Pemuda botak itu melontarkan pukulan. Semua momentum di langit terkondensasi di tinjunya, dan dengan cepat meledak ke arah Lin Suan. Nan Gong Seh dan yang lainnya terkejut. Pukulan ini terlalu keras, dan kultifator rilem pendeteksi roh puncak normal tidak akan mampu menahannya. Sepertinya pihak lain berusaha sekuat tenaga. Lin Suan tidak merasa was-was. Dia menggunakan konsep angin dan memadatkan pedang diok hijau. Dengan tebasan pedang, angin kencang merobek bumi dan dengan cepat menebas ke depan. Ledakan. Tinju pemuda botak itu bertabrakan dengan pedang panjang diok hijau Lin Suan, menciptakan suara yang menggemparkan. Sesaat kemudian, tubuh pemuda botak itu bergetar, dan dia mundur empat atau lima langkah. Apa? Dia didorong mundur. Banyak orang terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan begitu kuat. Wajah Kitian berubah suram, tapi dia masih ingin percaya pada pelayan perangnya. Pedang Lin Suan memaksa pemuda botak itu mundur, dan tubuhnya melesat ke depan seperti embusan angin. Pedang panjangnya menusuk sekali lagi, dan udara di sekitarnya dengan cepat berputar, membentuk bila angin spiral. Serangan spiral ini bahkan lebih dahsyat lagi. Itu langsung merobek udara seperti selembar kain, menciptakan suara mendesis. Ekspresi banyak ahli muda berubah. Serangan semacam ini membuat hati mereka bergetar. Peng! Sebelum pemuda botak itu bisa menstabilkan tubuhnya, dia terkena pedang panjang diok hijau lagi. Kali ini, dia langsung dikirim terbang dan dihempaskan ke tanah. Ada lubang pedang di bahunya. Itu menyeramkan dan menakutkan, dan darah mengalir keluar dengan cepat. Kamu kalah. Lin Suan mengangkat bahu, terlihat sangat santai. Wajah Kitian pucat, dia dengan cepat menyampaikan, bunuh dia. Membunuh. Pemuda botak itu meraung. Awalnya, dia tidak peduli dengan Lin Suan. Meskipun nama Lin Suan sangat terkenal, dia mengira itu hanya rumor dan tidak bisa dipercaya. Apalagi dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, menurutnya pertarungan ini akan sangat mudah. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan ditekan dan bahkan terluka. Ah! Sambil meraung, pemuda botak itu dengan cepat menghentikan luka di bahunya. Lalu, dia menatap Lin Suan dengan murung. Di matanya, bola kemarahan membara, seolah bisa membakar Lin Suan menjadi abu. Dia menghentakkan kakinya, dan seperti meteor, dia menerkam ke depan lagi. Kali ini, dia meninju dengan kedua tangannya. Kekuatan kekerasannya cukup untuk menghancurkan seorang ultimate warrior. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia memegang pedang biok hijau dan dengan cepat menebasnya. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup, membentuk bayangan pedang hijau yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan pedang ini, dibawah kendali Lin Suan, dengan cepat menusuk pemuda botak. Ding-ding-ding-ding. Armor pertahanan di depan pemuda botak itu tertembus dalam sekejap. Tiba-tiba, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuhnya dan membuatnya terbang lagi. Saat langit yang dipenuhi bayangan pedang menghilang, semua orang menoleh dengan cemas dan segera menghirup udara dingin. Mereka melihat pemuda botak tergeletak di tanah. Tubuhnya dipenuhi bekas luka pedang. Mereka begitu padat hingga membuat jantung mereka berdebar kencang. Namun, bekas luka pedang ini sangat terkendali. Meski menakutkan, namun tidak berakibat fatal. Jelas sekali bahwa Lin Suan telah menunjukkan belas kasihan. Setiap orang yang hadir adalah seorang ahli. Mereka secara alami tahu bahwa Lin Suan sedang menghadap tuan kota. Kalau tidak, pemuda botak itu akan mati ribuan kali. Meski begitu, semua orang masih terkesiap. Kita harus tahu bahwa para pelayan pertempuran di istana tuan kota sangat kuat. Ambil contoh pemuda botak ini. Dia benar-benar ahli di antara prajurit tertinggi dari alam pendeteksi roh. Namun, ahli seperti itu bahkan tidak bisa melawan di depan Lin Suan. Kekuatan super semacam ini membuat para seniman bela diri muda itu merasa khawatir. Lin Suan terlalu kuat. Dia benar-benar sosok yang terkemuka. Kitian sangat marah hingga dia gemetar. Dia tidak menyangka bawahannya menjadi begitu pucat. Ini membuatnya merasa seperti menjadi gila. Pada saat yang sama, dia juga terkejut dengan kekuatan Lin Suan. Pemuda botak itu berada di peringkat tiga teratas di antara pegawai tempurnya. Namun bahkan orang seperti itu tidak mampu menahan satu serangan pun dari Lin Suan. Jadi, mungkin tidak ada seorang pun di antara pegawai tempurnya yang bisa menandingi Lin Suan. Setelah Lin Suan mengalahkan pemuda botak, dia berbalik untuk melihat Blackwood Mountain. Tiba-tiba, tubuh orang tersebut bergetar dan wajahnya menjadi sangat jelek. Lin Suan terlalu kuat. Dia sama sekali bukan tandingannya. Namun, Blackwood Mountain tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Ia meraung, beraninya kau. Pesta ulang tahun penguasa kota seharusnya menjadi sebuah pertarungan. Beraninya kau menggunakan jurus mematikan seperti itu. Apa kau mencoba memberontak? Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekan Lin Suan. Pembunuh. Lin Suan mendengus. Jika aku ingin membunuhnya, dia pasti sudah lama mati. Saya khawatir semua ahli di sini bisa melihatnya. Kekuatanmu tidak cukup, dan penglihatanmu juga tidak bagus. Sebaiknya Anda tidak melompat keluar dan mempermalukan diri sendiri. Mendengar ini, Blackwood Mountain gemetar karena marah dan mengeluarkan seteguk darah. Dia secara alami tahu bahwa Lin Suan menahan, tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Sekarang, dia diejek karena lemah dan penglihatannya buruk. Hal ini membuatnya ingin mati. Tidak ada gunanya bicara lagi. Sekarang giliranmu. Ayo, coba saya lihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki untuk berteriak di sini. Lin Suan menatap gunung kayu hitam. 617. Sekarang, saatnya kita bertarung. Lin Suan menatap gunung Heimu. Mengesampingkan masa lalu, Met, Heimu telah berulang kali menekan Lin Suan selama jamuan makan. Dia bahkan ingin mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan padanya dan menyingkirkan Lin Suan. Tidak mungkin Lin Suan membiarkan musuh seperti itu pergi. Tubuh gunung Heimu bergetar saat ketakutan muncul di matanya. Dia sama sekali bukan tandingan Lin Suan. Namun, dia berani menyombongkan diri seperti itu. Dia awalnya berpikir bahwa pertempuran antara Lin Suan dan pemuda botak akan berakhir dengan situasi kalah-kalah. Namun, dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Dia tertegun sejenak karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kamu takut sekarang? Di mana kesombonganmu sebelumnya? Nan Gong Seh mencibir. Kamu mengucapkan kata-kata yang begitu berani sebelumnya dan bahkan mengumpat di depan banyak senior. Jika kamu tidak melawan sekarang, aku khawatir kamu akan mempermalukan keluarga Heimu. Malong mendengus. Mendengar itu, murid keluarga Namong dan keluarga Mama mengejeknya. Mereka adalah pesaing keluarga Heimu. Terlebih lagi, gunung Heimu telah berulang kali menekan arena pavilion Naga Ilahi. Ini membuat mereka sangat tidak senang. Orang harus tahu bahwa Lin Suan bukan satu-satunya di arena pavilion Naga Ilahi. Murid keluarga mereka juga ada di sana. Oleh karena itu, mereka sangat marah. Sekarang setelah mereka memanfaatkan kesempatan ini, tentu saja mereka harus mengejek gunung Heimu. Mendengar itu, para seniman bela diri di sekitarnya memandang keluarga Heimu dengan ekspresi berbeda. Mata mereka dipenuhi dengan ejekan dan sarkasme. Wajah murid keluarga Heimu memerah. Mereka berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Ekspresi penatua An Siu berubah jelek. Banyak tetua memandang gunung Heimu dengan amarah di mata mereka. Gunung Heimu merasakan kemarahan di mata para tetua dan tubuhnya semakin gemetar. Hal yang tidak berguna, kamu telah membuat malu klan. Terima tantangannya. Tetua keluarga Heimu berteriak dingin. Mendengar itu, wajah met. Heimu murung dan hampir menangis. Dia memiliki keinginan untuk mengutuk. Dia melakukannya demi keluarga. Namun, pihak keluarga tidak mempedulikan hidup dan matinya. Demi martabat mereka, mereka memaksanya untuk melawan Lin Suan. Itu memberinya perasaan ditinggalkan. Dia masih ingin berjuang. Namun, seorang tetua dengan dingin mendengus dan melambaikan tangannya. Menimbulkan angin kencang, dia mendorong gunung Blackwood ke tengah panggung. Tampaknya demi menjaga martabat mereka, klan kayu hitam telah memutuskan untuk menyerah di gunung Blackwood. Blackwood Mountain didorong ke tengah lapangan. Dia panik. Dia masih ingin melarikan diri, tapi Lin Suan menghalangi jalannya. Para penggarap di sekitarnya bersorak lebih keras. Teknik gerakan yang sangat indah. Saya tidak menyangka saudara Heimu menjadi begitu tidak sabar. Sungguh mengejutkan. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Kecelakaan? Pantatku. Ekspresi gunung Blackwood berubah sangat buruk. Dia hampir menangis. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya melarikan diri sekarang, jadi sebaiknya dia bertarung sepuasnya. Bagaimanapun, dia percaya bahwa Lin Suan tidak akan berani membunuhnya dalam situasi seperti ini. Dia hanya akan menderita sedikit rasa sakit. Selama dia bisa selamat dari ini, dia pasti akan menemukan tetua keluarganya dan membunuh Lin Suan secara rahasia. Matilah, bajingan kecil. Gunung Blackwood melambaikan kedua telapak tangannya. Sejumlah besar cahaya melonjak, membentuk hujan cahaya yang dengan cepat melesat ke depan. Lin Suan menggunakan konsep angin untuk membentuk pedang angin dan dengan cepat menebasnya. Dengan satu tebasan, dia menghancurkan semua serangannya. Pada saat itu, Mat, Blackwood sudah mundur beberapa puluh meter. Dia mengenakan baju besi ungu kemasan yang memancarkan cahaya kabur yang menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, dia memegang dua artefak berharga. Di tangan kirinya ada perisai bundar berwarna emas yang seberat batu. Di tangan kanannya ada sebilah pisau panjang. Pada bilahnya, cahaya dingin bersinar. Jelas sekali bahwa itu bukanlah barang biasa. Di antara tiga senjata, dua di antaranya adalah artefak berharga peringkat roh atas. Mereka sangat kuat, tampaknya Mat, Blackwood sangat berhati-hati. Melihat gunung Blackwood membungkus tubuhnya seperti cangkang kura-kura, penonton pun tertawa. Orang ini benar-benar takut mati. Marulong menggelengkan kepalanya. Hef, dia masih sangat sombong ketika dia tidak punya nyali. Bodoh sekali, Nan Gongseh mencibir dengan jijik. Melihat tindakan Mat, Blackwood, Lin Suan juga tertawa. Ia menghilangkan konsep angin dan menggantinya dengan konsep petir. Sudah ada pedang petir di tangannya. Pedang berwarna emas bersinar dengan cahaya menyilaukan seperti matahari. Pedang itu dipenuhi dengan kekuatan mengamuk. Itu adalah kekuatan petir. Konsep angin mahir dalam kecepatan dan perubahan yang aneh. Adapun konsep petir adalah simbol mengamuk dan kekuatan. Adapun pedang petir ini, mampu menampilkan kekuatan mengamuk hingga puncaknya. Saat pedang itu turun, aura pedang emas menyapu udara. Itu seperti sambaran petir yang meledak di udara. Seluruh ruangan mulai mendidih. Seolah-olah ia tidak dapat menahan kekuatannya dan mulai mengeluarkan suara mendengung. Dalam sekejap, langit dipenuhi kilat. Aura pedang emas dengan cepat menebas ke arah gunung Blackwood. Dengan kekuatan Mat, Blackwood, secara alami mustahil baginya untuk memblokirnya. Karena itu, dia menaruh semua harapannya pada dua artefak pertahanan yang berharga. Dia mendorong kekuatan spiritualnya dengan sekuat tenaga. Dia dengan panik mengerahkan energi spiritual di sekitarnya dan dengan cepat menuangkannya ke dalam dua artefak pertahanan yang berharga. Udara melonjak dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Segera, armor pertempuran ungu emas dan perisai emas mulai bersinar dan berubah dengan cepat. Armor pertempuran ungu emas muncul dan membentuk pola yang dengan cepat menutupi seluruh tubuh gunung Blackwood. Adapun perisai emas, ia meluas tanpa batas dan membentuk dinding cahaya. Itu berdiri di atas Matt Blackwood, membentuk pertahanan terkuat. Kedua artefak berharga itu adalah artefak berharga tingkat spiritual tinggi. Dengan demikian, Matt Blackwood benar-benar yakin bahwa Lin Suan tidak akan bisa melukainya. Meskipun pertempuran seperti itu agak tidak terhormat, selama dia bisa menahan serangan Lin Suan, semuanya akan sia-sia. Ledakan. Aura pedang petir turun dan bertabrakan dengan Matt. Pertahanan Blackwood, itu menciptakan suara yang mengguncang bumi dan seluruh istana hampir hancur. Diserang oleh kekuatan mengamuk, Matt. Blackwood didorong mundur berulang kali dan meninggalkan alur yang dalam di tanah. Namun, dia akhirnya berhasil menahan serangan Lin Suan. Hahaha, bocah, mari kita lihat bagaimana kamu akan melukaiku. Gunung Blackwood menggosok lengannya yang mati rasa dan menjadi sombong lagi. Sebuah cibiran muncul di wajah Lin Suan. Semuanya sesuai harapannya. Lagi pula, kedua artefak berharga itu adalah artefak berharga tingkat spiritual tinggi. Jika dia tidak menggunakan kekuatan aslinya, dia tidak akan mampu menembus pertahanan mereka. Namun, berurusan dengan Matt, Blackwood tidak layak baginya menggunakan kekuatan penuhnya. Terlebih lagi, dia mempunyai metode lain untuk menerobos pertahanan dua artefak berharga tingkat spiritual tinggi itu. Sebelumnya, dia pernah bertarung melawan seorang seniman bela diri. Seniman bela diri itu tahu cara menggunakan kekuatan tersembunyi. Hanya pertahanan penyempurnaan tubuh yang dapat menahan pertahanan artefak berharga. Gunung Blackwood jelas tidak memiliki pertahanan penyempurnaan tubuh. Jadi, langkah ini adalah yang paling tepat. Selanjutnya, Lin Suan memiliki jiwa pedang naga besar dan dapat dengan mudah meniru serangan kekuatan tersembunyi itu. Jadi, tidak peduli berapa banyak pertahanan yang digunakan Matt, Blackwood, itu sama sekali tidak berguna. Segera, pedang panjang emas mengembun lagi dan menebas dengan keras. Tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa menembus pertahananku. Gunung Blackwood berkata dengan nada menghina. Pedang panjang itu melonjak dan dengan cepat menebasnya lagi. Kali ini, tidak ada ledakan yang menggemparkan bumi seperti sebelumnya. Aura pedang emas sepertinya menempel pada layar cahaya. Gerakannya sangat lembut. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Suan. Namun, Matt, Blackwood mengungkapkan ekspresi ketakutan. Enam ratus delapan belas. Itu karena dia merasakan aura mengamuk melewati perisai pertahanannya dan menebas ke arahnya. Dia kaget dan bingung. Dia tidak bisa memahami bagaimana aura pedang Lin Suan bisa melewati pertahanannya. Tapi sekarang, dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya bisa mengaktifkan armor pertahanannya dengan sekuat tenaga. Cahaya umu kemasan bersinar saat armor misterius menempel di tubuhnya, membentuk pertahanan yang kokoh. Namun, tidak ada satupun yang berpengaruh. Sesaat kemudian, aura menakutkan itu sekali lagi mengabaikan pertahanan armor dan langsung memasuki tubuh Hei Musan. Ah! Wajah Hei Musan berubah saat dia berteriak dengan gila. Semua orang terkejut melihat pemandangan di depan mereka, hati mereka menjadi dingin. Lin Suan ini terlalu kuat dan tegas. Dia sebenarnya berani melukai Hei Musan di depan banyak tetua keluarga Hei Mu. Dia terlalu berani. Apalagi serangannya terlalu aneh. Bahkan dua artefak spiritual tingkat tinggi tidak dapat bertahan melawannya. Hei Musan berteriak sambil memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Dia sangat lemah. Semua orang dari keluarga Hei Mu merasa gugup. Di antara mereka, beberapa tetua memasang ekspresi muram. Lin Suan benar-benar berani menyerang. Bukankah dia terlalu meremehkan mereka? Namun, mereka tidak bisa menghentikan semua itu. Mereka hanya bisa mengembalikan Hei Musan dengan ekspresi muram. Meski Hei Musan muntah darah, lukanya tidak serius. Hal ini membuat keluarga Hei Mu bisa bernapas lega. Sial, aku pasti akan membunuhmu. Hei Musan mengertakkan gigi dan berkata. Dia tahu bahwa Lin Suan tidak berani kejam. Namun, dia pasti akan membalas dendam. Lin Suan mengangkat bahu dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Namun, dia mencibir dalam hatinya. Hei Musan ingin membunuhnya. Tentu saja dia tidak akan membiarkannya pergi. Namun, di depan begitu banyak orang, dia tentu saja tidak bisa bersikap kejam. Kalau tidak, orang-orang tua dari kastil Hei Mu itu akan punya alasan untuk menyerang. Oleh karena itu, dia hanya melukai Hei Musan secara simbolis. Namun, dia meninggalkan aura pedang tersembunyi di tubuhnya. Aura pedang tersembunyi ini sangat tersembunyi. Kecuali yang mulia menyelidikinya secara pribadi, tidak ada yang bisa menemukannya. Setelah pesta ulang tahun berakhir, dia akan membiarkan aura pedang tersembunyi ini meledak. Dengan cara ini, dia bisa melumpuhkan budidaya Hei Musan. Terlebih lagi, meskipun klan Kayu Hitam sangat marah, mereka tidak dapat menemukan bukti apapun. Lin Suan yakin bahwa dia bisa mundur dengan aman selama dia tidak dikelilingi oleh beberapa monster tua pada saat yang sama. Anggota keluarga Kayu Hitam memandang Lin Suan dengan ekspresi suram dan dingin, tapi tidak ada yang berani berteriak lagi. Itu karena mereka tidak membawa murid terbaik mereka kali ini. Para murid yang datang bersama mereka semua memiliki budidaya yang hampir sama dengan yang berasal dari Gunung Blekut. Meskipun dia kuat di mata orang lain, dia hanyalah sampah di depan Lin Suan. Jika dia terus berteriak, dia pasti akan meminta penghinaan. Huff, kakakku Hei Muya tidak datang, kalau tidak aku akan menekanmu dengan satu tangan. Mutiara Hitam juga sedikit marah. Bagaimanapun, Lin Suan telah mempermalukan keluarganya. Benar, nak, kamu terlalu sombong. Dibandingkan dengan kakak Hei Muya, kamu hanyalah sampah. Para murid benteng Blekut mendengus dingin. Meskipun mereka bukan tandingan Lin Suan, mereka juga tidak akan membiarkan Lin Suan mencuri perhatian. Terlebih lagi, anggota klan mereka, Hei Muya, sangat kuat. Lin Suan telah mendengar nama Hei Muya lebih dari sekali. Dia percaya bahwa pihak lain pastilah seorang jenius yang tiada taranya. Memikirkan hal ini, dia merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Seorang pejuang seperti Blekut Mountain tidak dapat lagi membangkitkan minatnya. Hanya lawan yang lebih kuat yang bisa membuat darahnya mendidih. Hei hei, teman muda, kekuatanmu luar biasa. Kamu seperti rumor yang beredar. Pada saat ini, Tuan Kotaki berkata sambil tertawa. Tuan Kota terlalu memujiku. Lin Suan menangkupkan tinjunya dan berkata. Dia adalah orang yang tahu batas kemampuannya. Di hadapan supremasi yang kuat seperti penguasa kota, dia tidak akan tampil kuat. Tidak diragukan lagi itu berarti mendekati kematian. Dengan kekuatanmu, aku yakin kamu akan mampu bersinar di Alliance Combat Meat 2 bulan kemudian. Pertemuan pertempuran aliansi. Mata Lin Suan berkedip. Dia mengasingkan diri akhir-akhir ini, jadi dia tidak mengetahui hal ini. Namun, Nan Gong Seh segera memberitahunya. Ini adalah Combat Meat yang diadakan bersama di Kuiksan City. Karena terlalu banyak seniman bela diri asing yang datang selama periode waktu ini, banyak ahli mengejutkan yang muncul. Orang-orang ini semua mengikuti Murong Heavenly Maiden. Belum lama ini, ada kabar bahwa pasukan besar di kota telah menerima perintah dari Murong Heavenly Maiden untuk mengadakan pertemuan tempur yang tidak biasa. Pemenangnya akan mendapatkan kualifikasi untuk mengejar Murong Heavenly Maiden. Tidak diragukan lagi ini adalah berita yang meledak-ledak, menyebabkan seluruh kota pasir hisap menjadi hirup pikuk. Murong King Cheng dikenal sebagai salah satu wanita tercantuk di benua langit bela diri. Terlebih lagi, dia adalah biji mata keluarga Murong. Jika seseorang bisa mendapatkan bantuan dari Murong King Cheng, dia tidak hanya bisa mendapatkan kecantikan, dia juga akan bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Murong. Ini jelas merupakan panen yang luar biasa. Kita harus tahu bahwa keluarga Murong adalah keluarga raja yang sangat berkuasa. Di benua langit bela diri, mereka adalah eksistensi penguasa. Kecantikan, kekuatan, ini semua adalah hal-hal yang membuat orang-orang di dunia menjadi gila. Inilah mengapa Alliance Combat Meet sangat menarik. Selain itu, untuk mempromosikan Alliance Combat Meet, keluarga besar Quicksun City juga mengeluarkan beberapa harta karun sebagai hadiah bagi pemenangnya. Salah satunya adalah Divine Dreamborn, yang merupakan bahan yang dibutuhkan untuk membuat Red Lotus Battle Armor. Setelah Lin Suan mengetahui hal ini, dia memutuskan untuk berpartisipasi dalam Alliance Combat Meet. Ini karena bahan yang dibutuhkan untuk membuat Red Lotus Battle Armor sangat berharga dan sulit ditemukan. Karena dia telah menemukannya kali ini, dia tidak bisa menyerah. Kalau tidak, dia tidak tahu kapan dia akan bertemu lagi. Secara keseluruhan, pesta ulang tahun ini sangat sukses. Dia tidak hanya mendapatkan pengakuan dari penguasa kota, tapi dia juga mengetahui keberadaan tulang impian ilahi. Dapat dikatakan bahwa Lin Suan sangat puas. Ini luar biasa. Dengan adanya penguasa kota, aku khawatir tidak akan ada seorang pun yang berani menyentuh arena pertempuran pavilion naga ilahi kita. Nan Gong Se berteriak penuh semangat. Mimpinya adalah menjadikan Battle Arena sebagai Battle Arena nomor satu di Kuiksan City. Marulong sedikit khawatir, kita harus berhati-hati. Aku khawatir keluarga Kayu Hitam tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Lagipula, aku khawatir Kitian tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Mendengar ini, Lin Suan mengangguk. Jika Kitian bergerak, itu akan merepotkan. Adapun keluarga Blackwood, dia sudah berseteru dengan mereka. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan satu atau dua hal. Apalagi dia tidak menyangka bisa menyelesaikannya. Setengah hari kemudian, pesta ulang tahun berakhir dan semua orang pergi. Anggota keluarga Blackwood menatap Lin Suan dan dua lainnya dengan niat membunuh di mata mereka. Huff, pertunjukannya akan segera dimulai. Lin Suan mengirimkan suaranya ke Nan Gong Se dan Marulong. Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka terkejut. Kemudian, mereka berdua memandang Blackwood Mountain dengan gembira. Sialan, bocah, aku tidak akan pernah. Wajah Blackwood Mountain terlihat garang. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya tiba-tiba meledak. Energi yang sangat dahsyat mengamuk di sekujur tubuhnya, dengan cepat menghancurkan pusaran laut spiritualnya. Ah, tubuhku. Blackwood Mountain menjerit ngeri dan memuntahkan darah. Tidak. Apa yang telah terjadi? Para anggota keluarga Blackwood terkejut. Mereka tidak melihat ada yang menyerang. Kultivasi saya, kultivasi saya telah lumpuh. Gunung kayu hitam menjerit. Dia telah menjadi gila. 619. Kultivasi, itulah sumber kehidupan seorang seniman bela diri. Itu juga merupakan jaminan segalanya. Hanya dengan kekuatan seseorang dapat memiliki status dan status. Jika kekuatan dan kultivasi seseorang hilang, maka segalanya akan lenyap. Namun kini, Gunung Blackwood telah lumpuh. Kultivasi dan kekuatannya hilang. Mulai sekarang, dia hanyalah seorang cacat. Blackwood Mountain berteriak dengan marah. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia tahu betapa buruknya nasib orang cacat itu. Nasibnya tidak akan lebih baik daripada nasib seekor anjing. Lin Suan? Pasti Lin Suan yang melakukan ini. Blackwood Mountain berteriak dengan marah. Aku akan membunuhmu. Anggota klan keluarga Blackwood juga memiliki wajah yang penuh dengan niat membunuh. Murid mereka telah dilumpuhkan oleh seseorang, dan ini terjadi di depan mata mereka. Ini sama saja dengan menamparkan wajah mereka. Pada saat itu, mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Lin Suan. Bocah sialan itu. Anggota klan keluarga Blackwood sangat marah. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Suan lah yang melakukan ini, mereka tidak punya bukti. Selain itu, Lin Suan baru saja mendapatkan pengakuan tuan kota. Jika mereka bergerak melawannya sekarang, penguasa kota tidak akan setuju. Kecuali, mereka dapat memberikan bukti yang tak terbantahkan bahwa Lin Suan lah yang melakukan ini. Namun, beberapa tetua dengan hati-hati memeriksa tubuh Blackwood Mountain dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Hasil ini membuat mereka semakin tidak nyaman. Dengan demikian, anggota klan keluarga Blackwood hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan amarah mereka. Para seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Untuk dapat menyebabkan orang-orang di benteng Blackwood menderita kerugian seperti itu, Lin Suan ini terlalu terampil. Yang terbaik adalah tidak memprovokasi orang seperti itu. Ayo pergi. Beberapa tetua keluarga kayu hitam menatap Lin Suan dengan tajam, lalu segera pergi bersama kerumunan. Ayo pergi juga. Lin Suan mengangkat bahunya dan segera pergi bersama Nan Gong Seh. Blackwood Mountain telah menerima hukuman yang adil. Dia tidak perlu tinggal. Pada hari-hari berikutnya, Lin Suan hidup dalam pengasingan, mempersiapkan turnamen seni bela diri aliansi. Dia harus mendapatkan tulang impian ilahi, apapun yang terjadi. Karena itu, dia harus mendapatkan peringkat yang sangat bagus di turnamen ini. Bahkan jika dia harus mengungkap beberapa kartu tersembunyinya, dia tidak akan ragu. Setelah kembali dari istana tuan kota, Lin Suan mengkonsolidasikan budidayanya. Kultifasinya telah mencapai tahap akhir dari alam pendeteksi roh, dan dia hanya selangkah lagi dari puncak. Langkah ini tidaklah mudah. Setidaknya, Lin Suan masih belum bisa menerobos. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia baru saja menembus tahap akhir dan perlu mengkonsolidasikan fondasinya. Terlebih lagi, kekuatannya tidak didasarkan pada kultifasinya, jadi tidak masalah jika dia tidak bisa menerobos untuk saat ini. Dalam hal maksud pedang, itu masih berada di alam pencapaian besar. Namun, dia menduga seharusnya ada alam kesempurnaan di atasnya. Adapun mereka yang berada di atas kesempurnaan, seseorang harus menjadi yang mulia untuk mengembangkannya. Dengan kata lain, dalam kondisi deteksi roh, niat pedang terkuat telah selesai. Namun, Lin Suan telah bertanya kepada naga merah dan menemukan bahwa para penggarap alam agung tidak mengembangkan niat, tetapi jiwa bela diri. Dengan kata lain, di atas alam niat adalah roh bela diri. Misalnya, di atas maksud pedang terdapat jiwa pedang, kekuatan yang bahkan lebih kuat daripada maksud pedang. Terlebih lagi, menurut deskripsi naga merah, roh bela diri sangatlah penting. Dapat dikatakan bahwa ini menentukan apakah seorang kultifator dapat memasuki alam agung. Lin Suan terkejut setelah mendengar ini. Hanya dengan memadatkan bentuk embryo jiwa bela diri, seorang kultifator pada batas alam pendeteksi roh memiliki kemungkinan untuk memasuki alam agung. Dengan kata lain, jiwa bela diri adalah kondisi yang diperlukan untuk memasuki alam agung. Pedang jiwa, Gumam Lin Suan. Meskipun niat pedangnya hanya berada di alam pencapaian besar, masih ada kesenjangan besar antara dia dan jiwa pedang. Namun, dia tidak memiliki jiwa pedang naga besar di tubuhnya, bahkan keberadaan yang lebih kuat. Aku ingin tahu apakah jiwa pedang naga besar milik jiwa pedang. Nak, kamu hanya bergabung dengan jiwa pedang naga besar, tapi kamu tidak mengubahnya menjadi kekuatanmu sendiri. Naga merah mencibir. Saat ini, kamu hanya dapat mengerahkan sedikit kekuatannya. Kamu bahkan tidak dapat menggunakan sepersepuluh ribu jiwa pedang naga besar. Menggosok kepalanya, Lin Suan tahu bahwa naga merah mengatakan yang sebenarnya. Untuk mengaktifkan jiwa pedang naga besar sepenuhnya, seseorang membutuhkan kultivasi yang sangat tinggi. Persyaratan itu bahkan melebihi persyaratan yang mulia. Dengan budidaya Lin Suan saat ini, mustahil baginya untuk mencapai level itu. Apakah tidak ada jalan lain? Lin Suan mengerutkan kening. Ada jalan. Mata naga merah itu menoleh. Ke arah mana? Lin Suan bertanya dengan cemas. Sempurnakan jiwa pedang naga besar ke dalam jiwa pedang Anda. Mendengar ini, Lin Suan memutar matanya. Itu sama saja dengan tidak mengatakan apapun. Sial? Nak, ada apa dengan ekspresi itu? Naga merah tidak senang. Kamu punya cara? Lin Suan bertanya dengan ragu. Tentu saja. Apakah kamu tidak tahu siapa Ben Huang itu? Naga merah merasa bangga. Saat Ben Huang berlari keliling dunia, nenek moyangmu bahkan belum lahir. Ke arah mana? Katakan padaku dengan cepat. Mata Lin Suan berbinar. He he, naga merah tertawa sinis. Jika kamu ingin tahu, mohon padaku. Kamu tidak mau memberitahuku. Lin Suan meraih monyet seputih salju. Hati-hati, aku akan melepaskan Little White. Mendengar ini, naga merah menundukkan kepalanya. Ia takut pada cakar kecil monyet seputih salju. Pusingnya membuatnya merasa jijik. Lupakan saja, Ben Huang akan berbaik hati dan memberitahumu secara gratis. Bubarkan kekuatan jiwa pedang naga besar dan tinggalkan asal-usulnya. Kemudian, sempurnakan semangat bela diri asal kota. Ini akan memungkinkanmu untuk sepenuhnya memiliki jiwa pedang naga besar. Bubarkan kekuatannya. Lin Suan terkejut. Pedang naga besar adalah teknik suci yang menyerang. Di zaman kuno, itu adalah senjata suci terkuat. Meski hanya jiwa pedang naga besar yang tersisa, kekuatan yang dikandungnya sangatlah mengejutkan. Jika orang yang benar-benar maha kuasa mendapatkannya, dia bisa membelah seluruh benua langit bela diri dalam satu serangan. Membelah benua dalam satu serangan. Kelopak mata Lin Suan bergerak-gerak. Dia tidak berani membayangkan betapa kuatnya para pejuang kuno itu. Apalagi dia semakin bingung. Bagaimana pedang naga besar yang begitu kuat bisa patah? Tentu saja, ini bukan waktunya untuk memikirkannya. Meskipun kekuatan jiwa pedang naga besar sangat menakutkan, Lin Suan tidak dapat menggunakannya. Lebih baik membubarkannya. Ini akan memungkinkan dia untuk menyempurnakan jiwa pedang naga besar dan menjadikannya roh bela diri asalnya. Bagaimana aku bisa membubarkan kekuatannya? Lin Suan bertanya. Sepertinya kamu sudah membuat keputusan. Naga merah berkata, Aku akan mengajarimu metode untuk membubarkan kekuatanmu. Dengan cara ini, kamu akan mampu membubarkan kekuatan jiwa pedang naga besar. Pada akhirnya, ekspresi naga merah menunjukkan sedikit kegembiraan. Lin Suan mengerutkan kening dan menatap naga merah dengan kewaspadaan. Kemudian, dia menerima teknik budidaya dari naga merah. Setelah mempelajarinya dengan cermat, Lin Suan tidak menemukan kekurangan apapun. Meskipun dia merasa tidak nyaman dengan naga merah, Lin Suan tidak dapat menemukan cara yang lebih baik. Oleh karena itu, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mencobanya. Menurut teknik budidaya, Lin Suan mulai mengaktifkannya. Benar saja, fluktuasi energi dalam jiwa pedang naga besar memancarkan aura yang tidak nyaman. Gelombang energi meluap dan menyebar ke tubuh Lin Suan, membentuk gelombang besar energi spiritual. Itu sangat spektakuler. Naga merah mengayunkan cakar naganya dan memasang serangkaian susunan di sekeliling halaman untuk mencegah bocornya energi spiritual. Kemudian, ia merasakan energi spiritual di udara dan tertawa gembira. Energi spiritual yang sangat kuat. Setelah menyerap energi spiritual ini, saya pasti dapat pulih ke kondisi puncak saya. Pada saat itu, dunia ini akan menjadi milikku. 620. Naga merah sebenarnya ingin menyerap energi spiritual yang meluap untuk memulihkan budidayanya. Tidak heran sebelumnya dia sangat perhatian dan bahkan membantu Lin Suan secara gratis. Ternyata diam-diam ia ingin memperkuat dirinya. Jika benar-benar berhasil, ia akan memulihkan budidaya sebelumnya. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menekannya. Uji-uji. Monyet seputih salju tampak marah. Itu berubah menjadi cahaya putih dan bergegas dengan cepat. Huh, anak kecil, Benhuang sudah lama bersiap. Naga merah tersenyum bangga. Sejak monyet seputih salju mampu melumpuhkannya, ia telah memikirkan tindakan balasan dan akhirnya menciptakan sebuah formasi. Sangat mungkin untuk menjebak monyet seputih salju untuk jangka waktu tertentu. Suara mendesing. Sekumpulan cahaya berwarna-warni bersinar. Naga merah mengeluarkan formasi dan menyelimuti monyet seputih salju itu. Formasinya sangat aneh. Ia hanya menjebak monyet seputih salju dan membatasi kecepatannya. Hal itu tidak menimbulkan bahaya apapun. Namun bagi naga merah, sangat sukses bisa membatasi kecepatan monyet putih salju. Hahaha, Benhuang ada di sini. Naga merah berteriak dan mulai menyerap energi spiritual di sekitarnya. Lin Xuan membentuk segel dan memasuki kondisi budidaya. Pada saat ini, dia sepenuhnya fokus pada jiwa pedang naga besar dan tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Energi dalam jiwa pedang naga besar dengan cepat menyebar, tetapi pada saat berikutnya, semua energi kembali ke tubuhnya. Perubahan ini mengejutkan Lin Xuan. Di dunia luar, naga merah bahkan lebih marah lagi. Awalnya dengan cepat menyerap energi spiritual dalam upaya memulihkan budidayanya. Namun, tidak lama kemudian, energi spiritual di sekitarnya surut seperti air pasang dan semuanya kembali ke tubuh Lin Xuan. Sial, apa yang terjadi? Apakah anak itu tahu? Naga merah merasa gelisah dan gugup. Namun, setelah penyelidikan yang cermat, ditemukan bahwa Lin Xuan tidak bangun. Apalagi wajah mungilnya yang tampan itu sedikit mengernyit. Sial, apa yang terjadi? Ketika naga merah mengetahui bahwa itu bukan perbuatan Lin Xuan, dia menjadi gila. Situasinya terlalu aneh, energinya sebenarnya telah berkurang, sehingga rencananya gagal. Janji-janji. Di sampingnya, monyet kecil seputih salju mengejeknya tanpa ampun. Sialan, anak kecil, jangan tertawa. Naga merah sangat marah. Kemudian ia menatap Lin Xuan dengan hati-hati, mencoba mencari tahu. Lin Xuan juga terperangah. Energi itu kembali padanya, yang membuatnya lengah. Namun, yang membuatnya lebih terkejut lagi adalah energi dalam jumlah besar ini tidak mengalir kembali ke jiwa pedang naga besar. Sebaliknya, itu memasuki pedang kecil misterius di tubuhnya. Ini. Lin Xuan tercengang. Pedang kaca kecil di tubuhnya sangat misterius. Ia duduk kokoh di atas topan di laut spiritualnya. Bahkan jiwa pedang naga besar tidak dapat menggoyahkannya. Dan sekarang, ia mulai menyerap energi di dalam jiwa pedang naga besar. Ini terlalu tidak terbayangkan. Pada akhirnya, Lin Xuan bahkan tidak perlu menggunakan teknik budidayanya karena pedang kecil misterius itu mulai menyerap energinya sendiri. Mengaum. Tiba-tiba, jiwa pedang naga besar meledak, mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Raungan naga yang dalam bergema di tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuh Lin Xuan mekar dengan cahaya, dan aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Sial, apa yang terjadi? Naga merah berseru ketika melihat pemandangan ini. Jiwa pedang naga besar mengamuk. Apa yang dilakukan bocah ini? Jiwa pedang naga besar meledak, dan energi menakutkan memenuhi tubuh Lin Xuan. Cahaya suci memancar, dan sejumlah besar energi melonjak. Pada saat ini, energi misterius muncul lagi di tubuh Lin Xuan. Itu seperti jurang iblis, dengan cepat menyerap energi jiwa pedang naga besar. Itu muncul lagi. Naga merah tercengang. Ia tidak tahu bahwa Lin Xuan memiliki energi misterius. Bocah ini sungguh aneh. Dia punya banyak rahasia dalam dirinya. Kedua kekuatan itu saling terkait, dan pada akhirnya, jiwa pedang naga besar ditekan. Ibu naga, apa yang baru saja kulihat? Naga merah membenturkan kepalanya ke tanah karena tidak percaya. Proses ini berlangsung lama, dan pada akhirnya kedua bola cahaya tersebut berangsur-angsur menghilang. Ketika semuanya kembali normal, halaman kecil itu kembali tenang. Seolah semuanya hanyalah mimpi. Secara bertahap, Lin Xuan masih tidak membuka matanya. Kekuatan jiwanya masih ada di tubuhnya. Pada saat ini, jiwa pedang naga besar telah berubah menjadi naga mini. Itu sangat lucu. Sedangkan untuk pedang kecil misterius, masih belum ada perubahan. Seolah-olah energi itu tidak berpengaruh padanya. Namun, di kedalaman dunia misterius, ada sebuah gunung besar berbentuk naga azure. Dari jauh, tampak seperti naga sungguhan yang tergeletak di tanah. Lin Xuan senang. Jiwa pedang naga besar telah kembali ke bentuk aslinya. Ini berarti dia bisa memperbaikinya. Selama niat pedangnya mencapai kesempurnaan, dia bisa mengambil langkah berikutnya. Yang disebut jiwa bela diri adalah roh bela diri yang dibentuk oleh perpaduan niat dan kekuatan jiwa seorang seniman bela diri. Lin Xuan sudah memiliki bentuk embryo dari roh bela diri. Selama niatnya mencapai kesempurnaan, dia bisa menggabungkannya. Pada saat itu, jiwa pedang naga besar akan menjadi roh bela diri asalnya. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Menurut naga merah, roh bela diri sangatlah penting. Tidak hanya berdampak besar pada kekuatan seseorang, tetapi juga berdampak besar pada jalur seni bela diri seseorang di masa depan. Oleh karena itu, ketika memilih marsial spirit, seseorang harus sangat berhati-hati. Jiwa pedang naga besar adalah benda aneh antara langit dan bumi. Jika seseorang menggunakannya sebagai marsial spirit, itu akan sangat kuat. Menekan suasana hatinya yang bahagia, Lin Xuan membuka matanya. Kemudian, dia melihat naga merah dengan wajah gelisah. He he nak, Kamu sudah bangun. Naga merah menyilangkan cakar naganya. Yah, aku haus. Aku mau minum air. Berhenti. Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Dia menyadari bahwa naga merah itu terlalu abnormal. Orang ini pasti telah melakukan sesuatu yang memalukan. Uji-uji. Monyet seputih salju berlari dan melompat ke depan Lin Xuan dan mulai menggerakkan tangan. Melihat gambaran yang jelas, naga merah memiliki ekspresi bersalah sementara wajah kecil Lin Xuan menjadi hitam. Sial, aku ditipu. Lin Xuan sangat tidak senang. Dia hampir tertipu oleh Ruzilong ini. Untungnya, dia memiliki pedang kecil misterius di tubuhnya. Kalau tidak, orang ini pasti berhasil. Jika naga merah memulihkan budidayanya, dia takut orang pertama yang menderita adalah dirinya. Melihat naga merah, mata Lin Xuan berbinar. He he, Siao Suansi, ayo kita bicara. Naga merah tertawa datar, wajahnya sangat jelek. Mulai sekarang, batu primordial yang anda akan tertahan. Wajah kecil Lin Xuan menjadi dingin. Apa? Naga merah melompat. Batu primordial yang adalah hal yang bagus. Itu bisa membantunya memadatkan esensi naga lagi. Benda ini adalah sumber kehidupannya. Namun, dengan cepat menjadi lesu, itu baru saja menipu Lin Xuan. Lin Xuan pasti marah. Sudah cukup baik bahwa dia tidak langsung menyiksanya. Lupakan saja. Mari kita tunggu sampai anak ini tenang. Naga merah tampak tertekan. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Ruzilong ini benar-benar perlu diberi pelajaran. Kalau tidak, dia tidak akan tahu kapan dia akan ditipu lagi. Pada hari-hari berikutnya, Lin Xuan telah menyempurnakan niat pedangnya. Dia ingin mencapai alam lengkap sesegera mungkin sehingga dia bisa menyingkat jiwa bela dirinya. Pada saat ini, sesuatu terjadi di arena pavilion Naga Ilahi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.